selamat menikmati biar teman-teman mudah diingat nah di video sebelumnya kita sudah membuat logo google chrome sekarang kita akan coba membuat logo opera disini teman-teman kalau kita lihat ya sekilas sangat sederhana ya yaitu sebuah lingkaran sempurna seperti ini nah kita lihat seperti ini ya tapi kalau kita lihat lagi di bagian tengah ini kan ada yang bolong nih yang bagian putih ya bagian putih nah ini yang perlu kita perhitungkan teman-teman ya apakah mereka ini sembarangan membuatnya atau tidak saya yakin dengan seyakin-yakinnya mereka juga pernah punya perhitungan tersendiri cuman tidak dipublish berapa ukurannya disini sudah saya coba otak atik ternyata angkanya seperti ini yang saya dapatkan teman-teman ya baik itu kebetulan atau memang benar-benar seperti ini tapi yang pasti teman-teman ya dengan angka seperti ini kita bisa menemukan rasio yang sangat sempurna dari logo ini ya nah contohnya disini kalau kita lihat ya bagian yang merah ini yaitu mempunyai lingkaran yang sempurna yaitu rasionya sama kemudian kita duplikat dulu untuk bagian yang putih ini teman-teman nah ini agak sedikit melonjong nih yang putih nih seperti ini agak sedikit melonjong yang perlu kita ketahui teman-teman ya tidak bisa sembarangan membuat logonya kalau misalnya kita disuruh mau redesign logo ini maka kita lihat di bagian atas ini ada jarak yang mungkin beberapa persen ataupun beberapa piksel kemudian disini juga punya jarak yang sama antara kanan dan kiri nah setelah kita preksa teman-teman ya setelah diahmati ternyata antara jarak tengah dengan ujung ini mempunyai separoh kemudian ini dibagi separoh lagi nah contohnya seperti ini teman-teman kita buat ya kita buat disini lingkaran dulu oke sekarang kita akan cari titik tengahnya disini nah kita pastikan bagian snapnya hidup kemudian bagian senternya kita aktifkan disini kita tarik di bagian penggaris ini kita cari titik tengahnya nah ini adalah titik tengahnya kemudian untuk yang bolong tengahnya teman-teman yang bolong tengahnya kemudian untuk yang lingkaran berikutnya seberapa besarnya dan ternyata disini kita punya angka 50% ataupun separoh dari jari-jari ini coba kita gambar pakai draw bezir teman-teman ya nah untuk mencari titik tengah ini kita pastikan hidupkan snap bagian ini ya nah disini kita klik lalu kita klik dua kali disini nah kita mendapatkan jari-jarinya kita tinggal bagi dua teman-teman ya pastikan di bagian snap center ini masih aktif kita drag lagi disini oke maka inilah bagian dari dibagi dua teman-teman jarinya dibagi dua coba kita duplikat yang ini dan kita tekan control dan shift secara bersamaan nah kalau kurang pas ya teman-teman tinggal masukkan disini ya oke nah maka disini sudah terbagi menjadi dua ya kemudian yang berikutnya teman-teman ini sisi dari kiri dan kanan sekarang kita akan mencari sisi atas ya dan bawah ya disini kita dapatkan angka lagi disini ternyata dibagi dua lagi teman-teman ya coba disini kita pendekkan lagi disini tidak apa nah sekarang kita cari titik tengah disini pastikan disini masih hidup ya kita drag kesini nah sekarang kita akan coba ini kita putar saja teman-teman ya kita putar boleh seperti ini juga tekan shift ya tekan shift nah seperti ini kalau sudah tinggal kita putar rotate seperti ini oke nah sekarang ini sudah kita hapus lalu kita kita samakan stroke-nya disini ya kita samakan dulu stroke-nya pixel mungkin di angka 3 biar mudah diingat ya nah sekarang kita tes teman-teman kita bawa kesini setiapnya kita matikan dulu ya biar tidak berat kita bawa kesini op ini masih ada yang satu tadi kita hapus dulu oke seperti ini kita cocokkan dulu ya nah kalau seandainya kita punya angka yang tepat teman-teman maka kita cocokkan dengan logo sebenarnya dia akan klop ya akan cocok seperti ini nah ini cocok teman-teman seperti ini angkanya seperti ini tuh pas ya berarti ini mempunyai skala-skala yang sama walaupun ini ada jarak-jarak sedikit ini mungkin logo ini tadi sudah ditarik teman-teman dia agak meloncung sedikit ya lalu ini lalu ini kita akan bawa kesini ya kita coba bikin proses berikutnya teman-teman nah disini walaupun tidak mirip betul ya tapi kita lihat proses pembuatannya kemudian disini kita duplikat yang tengah ini kita duplikat oke sekarang kita akan tarik kesini nah kita paskan di bagian ini teman-teman ya bisa kita aktifkan snapnya kita cek disini oke sekarang ini kita akan tekan zip ya tekan zip kita pastikan lengkungan ini menyatu ya menyatu disini tekan zip nah seperti ini teman-teman ya menyatu seperti ini lalu kita pilih semuanya disini lalu kita pilih part lalu kita combine ya seperti biasa kita combine lalu kita buat background di belakang disini kita bawa ke belakang lalu yang ini yang stroke tadi ini kita kasih warna kuning kita tekan zip kita pilih background tadi lalu kita pilih part dan kita division nah ini kita hapus tidak penting ini tidak tidak penting kita hapus nah sekarang kita sudah dapatkan sebuah logo yang benar-benar simetris lah ya karena kita menggunakan lingkaran yang sempurna tadi sekarang tugas kita memberi gradient ya kita kasih gradient disini kasih warna merah ya disini kita pergi ke fill lalu kita pilih gradient kita edit disini klik yang ini nah tinggal kita kasih warna merah disini ini opacity nya kita naikin kemudian untuk di bawah kita kasih warna yang agak lebih pekat nah mungkin ini agak lebih pastel teman-teman ya disini kita kasih pastel lagi nah sekarang kita kasih warna yang ini lagi oke kita pergi ke gradient tadi kita pakai yang ini kita balik saja seperti ini gradient nya kita klik dulu nah sudah jadi logo operanya nah sekarang teman-teman misalnya teman-teman menemukan titik putih yang ada disini ya banyak yang bertanya bang hilanginnya macam mana caranya gampang teman-teman ya kita tinggal block semuanya lalu kita duplikat kita lihat ya kita duplikat tuh hilang sendirinya ya oke teman-teman ya seperti ini caranya jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan di klik like share komen dan juga di subscribe jika teman-teman ada pertanyaan silahkan kirimkan pertanyaan di kolom komentar insyaallah akan kita jawab dengan sebisa mungkin saya Hindra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati